Sebelumnya saya meminta maaf untuk video yang ini Karena video tersebut tidak begitu jelas dan tidak terfokus kepada pembahasan Biosaka Semoga video ini bisa menutupi kekurangan video tersebut Oke kita mulai Teman-teman sudah tahu bukan tentang bakteria di video sebelumnya karena sudah dibahas sangat panjang Oke kita akan mulai dari cairan Biosaka Cairan Biosaka dihasilkan dari remasan beberapa jenis tumbuhan Cairan tersebut diberi nama Elisator oleh para pakar ahli biologi tanaman Yang kedua cara aplikasi Biosaka mengadopsi cara kerja nanospray Kedua inovasi tersebut berdampak baik pada tanaman dan kehidupan mikroorganisme Kita tahu mikroorganisme sangat kecil bahkan tidak bisa dilihat oleh mata Tanpa bantuan mikroskop Cairan Biosaka mengandung senyawa organik Saat diaplikasikan dengan enovasi nanospray Butiran air akan mengecil sebelum menyentuh tanaman dan tanah Ukuran tersebut disebabkan gesekan udara dan angin sehingga sangat kecil dan tidak bisa terlihat oleh mata Oleh sebab itu air yang sangat kecil akan langsung masuk ke jaringan tanaman Dan bersentuhan dengan mikroorganisme secara lembut dan langsung merespon cairan tersebut Cairan Biosaka yang sangat kecil tadi menyatu dengan udara terbawa oleh angin membentuk oksigen Oksigen tersebut diserap oleh tanaman dan bakteri potosentesis Tanaman dan bakteri memerlukan oksigen dan air sehingga membantu potosentesis Dengan begitu bakteri potosentesis akan lebih maksimal dalam menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman Itulah sebabnya uji coba Biosaka berhasil pada tanaman padi, jagung, kedelai, dan melon Karena tanaman tersebut tergolong tanaman inang bakteri potosentesis Demikian informasi yang bisa saya bagikan Segala bentuk kekurangannya mohon dimaafkan Sebaiknya cari literatur dan informasi yang lebih akurat Terima kasih sudah menonton hingga akhir Merdeka Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!